Intro Lur, selamat datang di Ngalur Ngalubu mahoror Ya apa kabar lur, aman sehat kape sekeluarga ya Balai mana yang bagus, ijang ekstra kulit manggih seperti biasa Sesuai beberapa requestan dari kalian Kali ini kita akan mengalur film bergenre horror thriller Yaitu Skir Kempen tahun 2016 Sangat-sangat rekom di film, keren sih menurutku Tapi karena ada beberapa adegan sadis, bocil Ya tau dong, maksudnya dong Dipersilakan keluar saat ini juga ya, Cil ya Skir Kempen, bercerita tentang sekelompok kru acara TV konten prank horror Awalnya acara berjalan lancar Sampai akhirnya mereka salah pilih korban yang ternyata dia mengalami gangguan kejiwaan Dan memiliki pribadi yang sangat brutal Akan ada beberapa kejutan di menjelang akhir film Dan seperti apakah kengerian film ini Langsung aja kita gaskan pantun dari dulurku bandjr.id ya Cak dola, udah li lonjong Monggo sekejake Njeng Udah li lonjong ya Udah li lonjong Di sebuah rumah sakit Satpam bernama George yang baru masuk hari itu Ditugaskan menjaga saat malam hari Dia diantar keliling rumah sakit oleh mbak-mbak Satpam Sivsi yang bernama Emma Emma pun mengatakan Jika George harus siap menghadapi hal-hal menakutkan yang sering terjadi disana Lalu saat tengah malam terlihat mobil yang diparkir Dan ada seonggok orang misterius memencet bel George pun akan turun untuk membukakan pintu Tapi baru keluar lift Tiba-tiba sudah ada mayat yang digeletakan begitu saja di depannya Oh mungkin tadi petugas ambulans batinya George ya kan Mayat yang sudah dibungkus itu pun akhirnya ditaruh di kamar Maya Tapi tiba-tiba George pun langsung berlari kembali ke kantornya Dan menelpon Emma untuk minta bantuan Tapi dia menganggap George mungkin hanya berhasulin Eh berhalusinasi Lalu ketika melihat di CCTV Maya tadi sudah bergerak dengan sangat aneh di lorong rumah sakit Dan yang terjadi Ternyata Emma adalah Satpam Gadungan Dia merupakan salah satu kru dan aktris acara TV Bernama Skir Kempen Yang sudah berjalan 5 tahun dan sangat disukai oleh penonton Dengan lokasi yang sudah disetting Setan yang sudah disetting Dan ada kamera tersembunyi untuk merekam ekspresi ketakutan Secara real target mereka Kru TV lainnya adalah Marcus, Dick, Tony, Sus, JD, dan Ayako Yang saat itu berperan menjadi setannya Masalahnya George ini bukanlah orang yang penakut Kaget iya tapi takut enggak lor Tiba-tiba dia mengambil pistol dan berniat menembak Ayako Mereka semua pun mulai panik Dan Emma segera pergi menghentikan George Tepat sebelum Ayako ditembak Ternyata pistol miliknya hanyalah pistol mainan Dan George menggunakannya hanya untuk membuat dirinya merasa aman Keesokan harinya di kantor Mereka mendapatkan talent baru yang bernama Abby Dimana dia akan menjadi pemeran setan di acara selanjutnya Sebagai sutradara Marcus bertanggung jawab atas semua jalannya acara Dan rekaman kejadian kemarin diedit sedemikian rupa Agar George tidak terlihat membawa pistol Bisa bahaya kalau ditonton halayak umum ya kan Meskipun pistol George adalah pistol mainan Tapi Emma memutuskan untuk keluar dari program Scary Campaign Karena dia sangat khawatir jika kedepannya mereka salah pilih korban Niatnya nge-prank tapi kalau ntar korbannya bawa pistol beneran Atau lebih beringas lagi kan bahaya lor Sebagai atasan sekaligus mantan kekasihnya Marcus pun merayu Emma agar seenggaknya dia syuting di episode terakhir di season kelima ini Dan setelah itu Marcus berjanji akan membawa Emma untuk membuat kelompok teater sendiri Di episode berikutnya lokasi berada di rumah sakit jiwa terbengkalai Bernama Grindel Yang sudah tutup sejak tahun 90an Lalu tak lama kemudian datanglah bu manajer Vicky Yang memberitahukan sebuah informasi penting Dimana ada sebuah website bernama Maze Freaks Yang memiliki konten mirip dengan scare campaign Bedanya kalau scare campaign prank horror di TV Nah kalau Maze Freaks prank penyiksaan dan pembunuhan di website Tapi di video terbaru mereka Saat membuat konten tumbal manusia yang jelas itu sebuah settingan Tiba-tiba beberapa orang yang sudah dibayar menggunakan topeng Mengeluarkan kamera dengan pisau di depannya Dan mulai menghabisi semua kru dengan sangat sadis Manager Vicky mengatakan jika konten siksaan dan pembunuhan Maze Freaks seperti tadi Sangat diminati oleh penonton dan jumlahnya terus meningkat Maze Freaks sendiri adalah jaringan berisi orang-orang gila dengan sumber daya besar Dan mereka sangat sulit untuk dilacak Vicky yang merasa acara scare campaign sudah tidak menarik lagi Ingin mereka semua membuat perubahan besar Atau scare campaign akan mati karena dikalahkan popularitas acara Maze Freaks Vicky pun memberikan jatah satu episode lagi Untuk membuktikan bahwa mereka bisa menyajikan konten yang jauh lebih gelap Berbahaya dan terasa nyata melebihi Maze Freaks Singkat cerita Mereka sudah mempersiapkan semua peralatan prank dan CCTV tersembunyi di RSG Greendale Emma akan berperan sebagai Suster Sus berperan sebagai OB Dan Abby akan menjadi setannya Ini serem banget makeupnya Konsepnya adalah Bekas rumah sakit jiwa tersebut sebulan lagi akan dibuka kembali sebagai pusat terapi anak-anak Dan lowongan juga sudah dikirimkan ke target mereka Yaitu seorang pria yang ingin melamar sebagai satpam disana Tak lama kemudian korban mereka bernama Rohan telah datang Tapi terlihat gerak-geriknya yang sangat tidak wajar Dan ternyata dia dulu pernah bekerja di RSG tersebut Meskipun awalnya Emma sempat merasa khawatir Tapi dia tetap meneruskan perannya dan memperkenalkan diri dengan nama Jennifer Prank tahap pertama pun akhirnya dimulai Dengan Abby yang muncul di jendela lantai 2 Dan Sus yang sengaja menjatuhkan ember agar menambah kesan horror RSG tersebut Saat dibawa ke kantornya Rohan mengatakan jika dia sudah tahu seluk beluk tempat tersebut Dimana anak-anak nakal biasanya dikurung Dan tempat yang tidak boleh dimasuki Rohan juga menunjukkan gelagat yang sangat-sangat aneh Dengan berdiri mematung dan ngomong-ngomong sendiri Ketika melihat foto figura yang sudah disetting oleh para kru Mengetahui sikap Rohan yang sangat aneh Jelas Emma mulai ketakutan dan meminta Marcus menghentikan acara tersebut Tapi Marcus mengatakan jika korban kali ini memang agak sedikit berbeda Tapi itu masih wajar Dan Emma pun diminta untuk tidak khawatir Lalu telpon pun dimatikan Setelah itu Dick diminta membuka pintu kantor Dengan efek suara kieet Biar Rohan ketakutan Karena tidak melihat siapa-siapa Rohan pun keluar dari kantor dan mulai menyusuri lorong Di saat yang sama Emma mendatangi Marcus di ruang kontrol Dan memaksanya agar episode ini dihentikan Tapi Marcus ingin acara tetap diteruskan Karena kepribadian Rohan yang sangat menarik Dan bisa membuat episode terakhir ini terasa lebih nyata dan gelap Rohan pun akhirnya memasuki lorong Dengan lampu yang sengaja dibuat kedap-kedip Gordon yang sengaja dibuat bergerak suara tertawa wanita Bola yang dilempar oleh sus Dan terakhir Abby muncul di hadapan Marcus Lalu kabur melalui tangga darurat Marcus pun terus mengejar Abby sampai ke gudang Dan dia melihat kuda-kudaan yang bergerak-gerak sendiri Tak lama kemudian Abby pun muncul untuk menakut-nakuti Rohan Tapi tiba-tiba Ditikam berkali-kali dong Masalahnya di ruangan itu juga ada Tony yang dari tadi merekam Sampai akhirnya Rohan pun melihat Tony dan dia langsung dicekik hingga tewas Emma yang panik melihat semua itu Langsung mengambil obeng dan pergi ke ruang gudang Terlihat Tony yang sudah digantung dan mayat Abby yang dilempar keluar jendela Marcus dan Tony yang melihat Rohan otw ke gudang dari CCTV Meminta Emma segera pergi dari sana Marcus pun akhirnya memberitahu siapa Rohan sebenarnya Ternyata selain pernah bekerja di RSG tersebut Rohan juga dulunya adalah pasien yang pernah melakukan tindak kejahatan di sana Dan Marcus gak tahu jika Rohan bisa berbuat seperti ini Emma pun terus kabur ke lantai bawah Tapi sayangnya Rohan tidak terlihat karena dia sudah merusak dua CCTV Emma pun akhirnya bertemu dengan Sus dan memberitahu jika Rohan telah membunuh Abby juga Tony Lalu yang terjadi Emma yang sangat ketakutan pun langsung pergi ke dapur untuk menemui Teddy Tapi karena pintunya sedikit macet Rohan berhasil menyusulnya Mengganti senjata dengan kapak yang dia temukan Dan berusaha menyerang Emma Untung aja itu pintu udah keburu ditutup Ketika situasi sudah aman Marcus pun mengatakan jika mereka sudah menghubungi Vicky Dan akan menghubungi polisi sebentar lagi Tapi tiba-tiba sinyal komunikasi mereka terganggu sampai akhirnya Sekarang hanya tersisa Emma dan JD Mereka pun akan kabur dengan mobil van dan Emma jaga-jaga membawa obek untuk senjatanya Tapi karena kunci mobil gak ada di sana Dengan nekat JD pun akan mengambil kunci cadangan Dan meminta Emma tetap di sana dengan mengunci pintu mobil Tapi yang terjadi Hmm kan Hmm kan Plot twist pun terjadi Ternyata mereka semua sudah Kong kali Kong dan Emma lah yang menjadi pemeran utama di episode kali ini Tanpa sepengetahuannya Rohan adalah aktor yang disewa Begitu pula dengan kru lain yang masih hidup karena semua kematian mereka sudah dipalsukan Demi membuat Emma ketakutan Konsep di episode terakhir ini adalah kru TV yang salah pilih korban Dan Emma lah yang akan memperkuat jalan ceritanya Sayangnya tangan Rohan beneran ditusuk dong sama obek Rohan yang emosi karena tangannya sampai terluka parah Akhirnya mematikan CCTV di mobil dan berniat pergi dari sana Tapi tiba-tiba sekelompok muda mudi bertopeng dengan pisau di depan kamera datang Yang artinya mereka adalah anggota dari Mesh Freaks Sampai akhirnya Ternyata video orang-orang bertopeng di website Mesh Freaks bukanlah guyonan belakang Mereka bener-bener membunuh orang tanpa settingan sama sekali Dan sekarang mereka mulai memburu kru scare campaign satu persatu Marcus yang tidak tahu akan bahaya yang mengancam Sangat optimis bahwa episode ini akan menjadi episode terbaik dengan nuansa horror yang nyata Ya emang beneran nyata kalau kayak gini Ketika Marcus pergi untuk mempersiapkan acara penutupan puncak Dick yang sendirian di ruang kontrol pun melihat orang-orang bertopeng di banyak CCTV Bahkan CCTV mereka telah disadap oleh Mesh Freaks Sampai akhirnya Dick pun dibunuh dengan sangat-sangat sadis sampai kebelah balanya Di saat yang sama Emma menemukan video para kru yang sengaja memalsukan kematiannya Dan Emma pun akhirnya sadar bahwa dialah yang selama ini menjadi korban sebenarnya Jelas Emma emosi melihat rencana mereka tanpa semengetahuannya sama sekali Dia pun mencabut earphone-nya dan memutuskan keluar dari acara tersebut Di lain sisi Marcus yang mendatangi Rohan di mobil sangat terkejoet melihat Rohan yang benar-benar mati Sampai akhirnya Marcus melihat orang-orang bertopeng Mesh Freaks dan dia segera kabur ke dalam gedung Kebetulan Emma yang juga keluar gedung dan papasan dengan Marcus langsung memukulnya Karena merasa sudah dipermainkan Dengan panik Marcus mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi Tapi Emma sudah tidak percaya dengan semua perkataannya Bahkan Emma mengira salah satu anggota Mesh Freaks yang datang adalah temannya yang menyamar Dan ini bagian dari rencana Marcus Sampai akhirnya Emma sadar bahwa mereka benar-benar dalam bahaya Ketika dia diperlakukan secara kasar dan anggota-anggota Mesh Freaks mulai mengepung Tapi anehnya mereka semua pergi dari sana karena mendapatkan perintah dari sang pemimpin Mesh Freaks Emma dan Marcus pun akhirnya langsung gercep menyelamatkan kru yang lainnya Dan terlihat JD yang sudah tewas tertusuk pisau depan kamera Sedangkan Abby menghilang entah kemana Lalu ketika rekaman di kamera itu diputar Terlihat bagaimana JD ditikam dan ternyata Abby telah diculik oleh mereka Marcus pun sangat yakin jika pasti ada pengkhianat di antara mereka Karena gak mungkin dong Mesh Freaks bisa tahu di mana lokasi syuting mereka Tanpa informasi dari orang dalam Tak lama kemudian pemimpin Mesh Freaks menelpon Dan meminta mereka datang ke ruang kontrol jika ingin Abby selamat Tapi sesaminya di ruang kontrol ternyata hanya ada sus yang sudah tewas digantung Juga Maya Dick yang tewas secara mengenaskan Lalu di salah satu CCTV Mereka berdua pun melihat Tony yang akhirnya juga tewas dibunuh dengan gergaji mesin Tak lama kemudian seluruh CCTV berubah menjadi tayangan pemimpin geng Mesh Freaks Dengan santainya dia berterima kasih karena mereka semua adalah korban-korban yang menarik Mesh Freaks melakukan pembunuhan secara nyata karena penontonnya suka dengan tayangan seperti itu Dan jumlahnya pun terus meningkat Emang kelompok laknat emang Sang pemimpin mengatakan jika ide pembunuhan kru scare campaign didapat dari salah satu fans berat mereka Atau penggemar fanatik acara Mesh Freaks Lalu diperlihatkan Abby yang dimasukkan ke dalam kotak dan mulai dikubur hidup-hidup Dimana Abby hanya punya waktu 5 menit sebelum dia mati kehabisan nafas Dengan emosinya Emma pun langsung mengambil senjata tajam semacam gunting besar yang dia temukan Dan mereka segera menyelamatkan Abby Tapi di tengah perjalanan mereka bertemu dengan salah satu anggota Mesh Freaks Dan Emma pun berhasil membunuhnya Setelah itu mereka berdua segera menyelamatkan Abby Menggali tanah secepat mungkin Lalu membuka peti matinya tepat ketika Abby sudah mulai kehabisan nafas Sayangnya ketika mereka bertiga akan kabur seluruh anggota Mesh Freaks sudah mengepung Ternyata pemimpin Mesh Freaks disana bukanlah pemimpin yang sebenarnya Bos asli dari organisasi Mesh Freaks ada di belakang layar Dan beliau membiarkan Emma hidup juga ingin Emma mengambil bagian dari proyek atau acara selanjutnya Emma pun diizinkan membawa salah satu temannya antara Marcus dan Abby untuk dibiarkan hidup Daripada mati disana mau gak mau Emma harus memilih siapa yang harus dikorbankan Emma yang memang masih punya perasaan kepada Marcus menciumnya untuk yang terakhir kali Karena dia lebih memilih Abby untuk diselamatkan Marcus pun meminta Emma untuk melacak organisasi Mesh Freaks Dan siapa dalang dibaliknya Sampai akhirnya Marcus pun dipukul pingsan Marcus yang terbangun dan sudah dalam kondisi terikat Melihat salah satu temannya yang dagingnya dipotong-potong Lalu plot twist pun kembali terjadi lor Marcus melihat rekaman CCTV saat Abby kehabisan nafas di dalam peti Dan ternyata itu hanyalah rekaman akting belaka Abby lah yang selama ini menjadi penggemar fanatik acara Mesh Freaks Dia yang memiliki ide untuk membantai semua kru TV scare campaign Dengan cara melamar menjadi pemeran hantunya Ketika Abby sudah mengetahui semua rencana prank scare campaign Disitulah Abby memberitahu dimana lokasi syuting mereka Dan kapan anggota-anggota Mesh Freaks bisa memulai aksinya Melihat itu Marcus pun hanya bisa pasrah dan akhirnya dia dibakar hidup-hidup Di satu sisi Emma yang sudah kabur bersama Abby dengan mobil van Berniat memanggil polisi mumpung masih ada waktu Emma pun mengatakan kepada Abby bahwa semuanya akan baik-baik saja Sampai akhirnya dia melihat CCTV kecil di dalam mobil Dan Emma akhirnya sadar jika Abby lah si penggemar fanatik tersebut Yang memiliki ide untuk membantai semua kru scare campaign Abuyar daripada bikin acara bunuh-bunuhan Dan mending juga bikin acara hipnotis Dijamin menontonnya lebih banyak tanpa perlu ada penyiksaan Menarik ini film menarik lor Sangat pantas mendapatkan rating cukup tinggi dan beberapa penghargaan Tiga kali plot twist ya kan Pertama ternyata Rohan adalah aktor dan Emma korban sebenarnya Kedua ternyata Mesh Freaks sudah mengintai dari awal Dan membunuh semua kru scare campaign Dan ketiga ternyata Abby si anak baru dong Yang punya ide dan sudah jadi fans beratnya acara Mesh Freaks Entah gimana itu nasib Emma selanjutnya lor Apakah dibunuh karena berusaha lapor polisi Atau jangan-jangan dia beneran mau jadi anggota baru Mesh Freaks Bos sebenarnya dari organisasi Mesh Freaks juga gak diberitahu sampai akhir film Bisa jadi bu manajer Vicky lah dalang semuanya Atau entah siapa otak dibalik organisasi yang sangat mengerikan ini Sayangnya gak ada sekuel lanjutan untuk film ini lor Jadi menurut kalian kira-kira gimana kelanjutan cerita Emma? Mohon gue bisa komen-komen di bawah ya Sekalian yang belum langganan ya bisa lah Sekalian klik tombol subscribe lor Ya weh segitu dulu Aku Hicang undur diri Maturnuon dan Sino untuk membuat acara sadis maupun alay But say yes Untuk klik subscribe di bawah ini Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax